Intro Berlokasi di lapangan Tanjung Sari Kecamatan Sukorjo, Kota Bitar Puluhan siswa sekolah sepak bola Golden Soccer Academy Kedatangan pemain sayap tim nasional Rizky Afrizal Di depan siswa SSB, Rizky Afrizal membagikan pengalaman selama berjuang untuk tim nasional Serta memberikan motivasi kepada anak-anak muda Golden Soccer Academy Agar bisa berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi Selain Rizky Afrizal, sekolah sepak bola Golden Soccer Academy Blitar Banyak mencetak pemain-pemain prestasi Di antaranya bermain di klub Bayangkara FC, PSBI Blitar, PSBR Kota Blitar, dan klub-klub profesional lainnya Selain itu, Rizky Afrizal memberikan materi bermain kepada siswa SSB Golden Soccer Academy Melalui cara mengkirim bola hingga mengumpan bola dengan tepat Juga melakukan tendangan bola di depan gawang agar bisa mencetak gol Afrizal juga memberikan tips agar Naluri bermain bola pada pemain muda Juga mempunyai insting menyerang agar bisa membawa tim lucu kemenangan Kemarin kan saya habis pertandingan bela dunia dan ada jeda libur Dan saya menyebarkan waktu untuk balik ke pemerintah asal saya Karena saya dibesarkan dan saya juga ketemu rumah-rumah yang adik-adik Untuk memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman Pengalaman saya lagi menasih 17 Untuk masa istirahatnya sampai berapa hari? Saya dikasih masa waktu satu minggu Ini saya masih nyempatkan ya di sini Terus besok kembali lagi ke Madura Harapannya mas dengan coaching kliniknya? Semoga lebih banyak lagi bibit-bibit yang lebih tinggi ya Agar lebih banyak anak-anak SSB Golden Joker Militar ini Yang termotivasi dan dia berprestasi lebih tinggi lagi Usai memperkuat tim nasional dalam piala dunia usia 17 tahun Risky Afrisal diberi waktu rehat selama seminggu Dan hal tersebut dipergunakan untuk mengunjungi SSB Yang membesarkan Risky Afrisal Hingga masuk sekuat tim sepak bola Indonesia Selanjutnya Risky Afrisal akan bertolak menuju ke klub Liga 1 Madura United Yang kini menjadi klub Risky Afrisal Dari Blitar Arief Rosmanto Garda TV Dari Blitar Arief Rosmanto